Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta lokasi pagu indikatif pada tahun anggaran 2023 mencapai 3,7 triliun rupiah. Hal ini dilakukan guna mendukung biaya operasional bagi pembangunan daerah tertinggal di Indonesia. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta lokasi pagu indikatif pada tahun anggaran 2023 dapat mencapai 3,7 triliun rupiah. Hal ini dilakukan guna mendukung biaya operasional bagi sejumlah daerah pembangunan tertinggal di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa penentuan pagu indikatif tahun depan akan melalui dua tahapan. Pertama ialah sesuai dengan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Dan kedua ialah dilakukan pemutakhiran pagu indikatif melalui bilateral meeting RKP 2023. Terkait dengan pagu indikatif yang berdasarkan atau sesuai surat bersama Menteri PPN Kepala Bapak Nas dan Menteri Keuangan terkait dengan program dukungan manajemen rupiah murni operasional Rp 489.146.883.000 non-operasional Rp 516.605.968.000 total Rp 1 triliun Rp 5.752.851.000 Adapun pemerintah merinci pagu indikatif tersebut merupakan dukungan program manajemen sebesar Rp 723 miliar yang terdiri dari biaya operasional sebesar Rp 480 miliar dan non-operasional sekitar Rp 242 miliar sedangkan untuk dukungan program daerah tertinggal kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi mencapai Rp 3 triliun. Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!